Apakah sudah pasti bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 akan dicairkan di bulan Januari di tahun 2023 Ada informasi terbaru khusus bagi para KPM PKH dan BPNT pemilik kartu KKS Merah Putih Baik penerima lama dan penerima baru Ada kabar penting terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 Yang sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Serta bocoran jadwal pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Nah seperti apa informasi selengkapnya Simak terus video ini sampai selesai dan mohon jangan di skip-skip Baik langsung saja Bagi kalian KPM PKH yang sudah cair bantuannya di tahap yang ke-4 kemarin Ini siap-siap akan ada saldo yang masuk lagi di pencairan bantuan PKH tahap yang ke-1 Masuk secara tiba-tiba dan berbeda-beda nominal uang yang akan didapat oleh setiap KPM Di berbagai daerah di seluruh Indonesia Pencairan PKH tahap yang ke-1 besok KPM PKH dengan kategori ini akan menerima saldo masuk senilai 2.100.000 rupiah Nah kira-kira untuk KPM PKH dengan kategori apa yang akan cair bantuan PKHnya Segitu melimpah senilai 2.000.000 rupiah lebih ini Nah perlu diketahui pencairan uang bantuan PKH tahap yang ke-1 besok Ini tetap akan dicairkan secara bertahap Seperti biasanya akan ada beberapa termin-termin pencairan Kemudian ada informasi penting selanjutnya Akan ada KPM PKH yang akan cair saldo bantuan PKH di pencairan PKH tahap ke-1 besok Senilai 2.100.000 rupiah Nah kira-kira besok kalian akan cair berapa pada pencairan PKH tahap 1-nya Saya doakan semoga kalian cairnya sesuai komponen yang dimiliki Di tahap yang ke-1 besok Nah baik langsung saja Kategori KPM PKH yang akan cair bantuan PKHnya senilai 2.100.000 rupiah ini Adalah khusus bagi para KPM PKH yang di dalam keluarganya Memiliki komponen 2 anak usia dini umur 0-6 tahun Dan KPM PKH tersebut juga memiliki 1 komponen lanjut usia di dalam keluarganya Nah kita sudah ketahui bersama Untuk komponen anak usia dini akan menerima uang bantuan PKH Senilai 750.000 rupiah per anak Maka jika kalian KPM PKH memiliki 2 anak usia dini Itu akan cair uang bantuan PKH tahap ke-1-nya Senilai 1.500.000 rupiah Dan KPM PKH ini juga memiliki 1 orang lanjut usia di dalam keluarganya Ini juga akan cair uang bantuan PKH tahap ke-1-nya Senilai 600.000 rupiah Nah maka jika ditotal Jika KPM PKH memiliki 2 anak usia dini Dan 1 lanjut usia Ini siap-siap akan cair uang bantuan PKH tahap ke-1-nya Senilai 2.100.000 rupiah Yang dalam waktu dekat akan segera dicairkan kembali Yang diprediksi pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 Akan dicairkan di bulan Januari di tahun 2023 Nah kemudian kita lanjut informasi penting selanjutnya Apakah sudah pasti bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 Akan dicairkan di bulan Januari di tahun 2023 Nah jadi kalau tidak ada masalah dan rintangan Insya Allah bantuan PKH tahap 1 di tahun 2023 Akan dicairkan pada bulan Januari Karena seperti sudah kita ketahui bersama Bantuan PKH tahap 1 Itu menurut jadwal resmi dari Kemensos Akan dicairkan di antara bulan Januari Februari dan bulan Maret Namun seringkali bantuan PKH Itu terlambat dicairkan oleh Kemensos Seperti pada bantuan PKH di tahun 2022 kemarin Itu sering terlambat dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Mulai dari tahap 1, 2, dan tahap 3 Serta tahap yang keempat Nah adanya keterlambatan tersebut Ini perlu diketahui bagi para KPM semua ya Adalah karena dicairkannya Bantuan PKH tersebut Melalui Bank Himbara Atau melalui Kartu KKS Nah jadi Kemensos banyak menemukan Para KPM PKH atau BPNT Yang kesulitan Dalam mencairkan bantuan PKH Atau bantuan BPNT-nya Karena melalui Bank Himbara Sehingga mengganggu Proses penyaluran untuk tahap berikutnya Nah karena kemarin di bulan November dan Desember Pencairan bantuan PKH tahap keempat Kementerian Sosial sudah mencairkan Bantuan PKH tahap 4 Melalui PT POS Maka ada kemungkinan besar Bantuan PKH tahap yang ke-1 Dan BPNT tahap yang ke-1 Di tahun 2023 Itu akan dicairkan Di bulan Januari Karena untuk proses penyaluran sebelumnya Yaitu bantuan PKH tahap 4 Dan BPNT di bulan Desember Itu benar-benar telah selesai Yaitu proses penyalurannya Benar-benar telah selesai Nah ini berbeda Jika pencairan melalui Bank Himbara Tentu pada saat ini Pencairan PKH dan BPNT Belum akan mencapai Di angka 98% Nah kita doakan saja Nah kita doakan saja Semoga uang bantuan PKH tahap 1 Dan BPNT tahap 1 Ini bisa segera disalurkan Oleh Kementerian Sosial Di awal bulan Januari Ataupun di pertengahannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Jangan lupa tekan tombol like-nya ya